Intro Marhaban tiba, marhaban tiba Alah, kayak TV sebelah aja nih Lagi viral, tidak ya? Ya, ramadhan tiba Halo pemirsa Apa kabar hari ini? Senang sekali, tentunya Aziz Mahindra bisa menyapa kali ini di menu ramadhan Nah, untuk episode kali ini, Aziz bakal mengajak teman-teman ataupun pemirsa yang ada di rumah Tentunya untuk menengok apa saja sih menu ramadhan yang disajikan di Hotel Davam Kota Pekalongan Nah, biar lebih afdol atau lebih detail apa saja menu yang ditawarkan Langsung saja kalau kita ngobrol bersama orang ataupun sosok-sosok Yang tentunya berkompeten ataupun mengetahui tentang menu ramadhan yang disajikan di Hotel Davam Kota Pekalongan Ya, kita langsung panggil Aduh Masya Allah, Iisdahlia Bukan ya, ini adalah Mbak Eksi Salah satu PR, apa Manager, Grand Manager atau I.O Oh lebih, saya lebih ke humas ya Bukit lebih ke humas aja Humasnya tapi cantik ya, bukan nyapu-nyapu Jangan bosen ya Oh nggak bakal dong Kayaknya kalau Mama denger Davam, Eksi lagi Eksi lagi Eksi lagi Enggak dong ya, karena cantik seperti Coba nyanyi boleh nggak? Ramadhan tiba Masalahnya suaranya tuh nggak sampai Gitu ya, Mbak Eksi, kalau boleh tau Mbak Eksi sini dong, biar ke kamera biar Oke, saya muter ya Muter boleh Tukeran tempat Eh, tukeran tempat ya Baik sih, ini kan memasuki bulan Ramadhan Kayaknya tahun ini berbeda ya Betul Seperti tahun yang lainnya Betul banget, betul Karena ini masih di tengah-tengah pandemi Ya, sebenarnya sih ini adalah tahun kedua ya Memasuki pandemi Betul, betul, betul Yang sebelumnya bener-bener kita itu Close ya, close ya Hotel itu bener-bener close dan memang nggak ada acara Betul, betul Dan baru kali ini kita buka Tapi tetap aja Mas Peraturannya ya nggak segampang yang kayak biasanya ya Karena kan memang kita tetap prokes banget Kalau boleh tau detail prokesnya yang diterapkan di Hotel Defam Kota Pakalongan saat Ramadhan di tengah-tengah pandemi ini seperti apa? Ya, untuk makanan Biasanya kita yang tadinya bisa ambil sendiri nih Untuk kali ini kita ambilkan Oh, jadi bener-bener dilayani Ya, betul Sama petugas-petugas dari Hotel Defam itu tersendiri ya Betul, betul Dan kalau Mama nggak mau dilayani itu sekalanya Kita biasanya bebaskan Tapi tetap di situ ada hand sanitizer sama hand glove Oke Jadi silahkan untuk memakai hand glove Jadi tidak bersentuhan langsung ya Dengan umpama dengan gelap Alat-alatnya gitu ya Alatnya yang ada di Hotel Defam itu tersendiri Betul banget Kita batasin Walaupun kita sudah berikan tempat dari indoor dan outdoor Tadinya kan kita dicanting restoran Betul Kebetulan yang ada di lobby itu Kita sedang renovasi Mas Jadi kita kalihkan ke lantai mezanin Yaitu di area pool Dan kita ada di bondi Jadi terlihat ya nanti kita akan cek Untuk bufeynya dan segala macam itu Memang bener-bener kita buka Dan tempatnya kita nggak harus bersentuhan dengan beberapa orang Jadi jaga jarak tetap diterapkan gitu ya Jadi ini keren nih pemirsa Jadi buat pemirsa yang nanti di rumah Mungkin kalau mami yang ada jadwal Pengen mengadakan buka bersama Insya Allah di Hotel Defam ini aman Karena bener-bener menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Nah kalau tadi Dan ada nilai plusnya ya Apa tuh apa? Kalau kita di sini bisa lihat sunsetnya Oh my God Ngerasa ganteng ya Ngerasa ganteng ya Ngerasa ganteng ada ngerasa cantik gitu ya Ya bener banget Jadi ini salah satu view yang menakjubkan ya Untuk ngabuburit bareng temen-temen Karena di sini ada view sunsetnya Ya pemirsa yang ada di rumah Ya wusss nanti di edit kesana Oke kita tadi udah ngomongin prokes ya Sekarang kita ngomongin yang ditunggu-tunggu Menunya Untuk menu kali ini apa sih yang disajikan atau dipersembahkan untuk pemirsa yang ada di rumah gitu Yang spesial Yang spesial ya Untuk biasa Untuk tahun ini ya Kita ada untuk counter pasta Counter pasta Ini jadi buat yang suka western-western food Jadi walaupun kita itu orang Indonesia yang pastinya orang Pekalongan lah Betul Itu tradisional kita ada Tradisional itu ada Tradisional itu ada Tapi tetap ya Kita pasti ada anak-anak nih Betul Pasti ada anak-anak Anak-anaknya itu identik sama mie Mie ya Mie ya Saya akan ajak untuk live cooking Wow ini keren nih Mas Aziz boleh pesen Sama chef aku Betul Terus nanti mereka akan buatkan Ya nanti kita lihat bareng-bareng gimana proses dari live cooking yang dipersembahkan Oleh Hotel Davok ini ya Ya betul banget Untuk khususnya adalah menu pasta Menu pasta Terus selain pasta ada apa lagi maik sih? Untuk menu pasta biasanya kita ada apa namanya Makanan-makanan tradisional Makanan-makanan tradisional Makanan-makanan tradisional Makanan si puding Dan aneka pastri Pastri dan juga puding Pastri dan juga puding Kemudian kalau main course nya Kalau main course nya Kita pasti udah tau lah ya Indonesia itu sudah pasti ada soup Indonesian food ya Indonesian food ya Ada soup Ada daging Ada ikan Ada ayam Oh my god Ini sangat menggiur kan ya Ya Jadi bermacam-macam makanan tradisional Indonesia itu disediakan disini Ya betul Western pun disediakan disini Betul banget Kemudian kalau umpamanya appetizer ada nggak mbak Eksi? Apetizer ada Kita ada beberapa puding Dan kita ada slice fruit juga Oke ya Jadi komplet ada appetizer nya Ada main course Ada dessert nya juga ya Ya betul Jadi pas banget Nah berbicara mengenai menu tadi sudah spesial Sudah ada live cooking nya Kemudian juga menu yang lainnya Pendampingnya juga sudah ada Kalau untuk harganya Ya Mungkin pemirsa yang ada di rumah penasaran gitu Ya Pengen booking disini bersama keluarga besarnya Pengen booking ya Pengen reservasi ya Kita di harga Rp89.000 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 Ya betul Rp99.000 Rp99.000 Itu kalau mas datang nih Mas datang ber 4 Betul Gratis 1 Oh my god Ini ibaratnya kalau orang dagang itu beli 3 gratis 1 Oh bukan bukan Datang berlima Datang berlima Bayarnya 4 aja Oh Datangnya berlima Bayarnya tapi 4 Iya betul Jadi kalau mama nanti ajaknya 10 orang nih Saya baru 10 orang tim nih Bayarnya 8 Oh my god Berarti itu berlaku kelipatan juga ya mbak Eksi ya Ya betul Ya ampun Ini perusahaan Kemudian kantor-kantor Perlu banget nih ngadain kayak gini ya Benar banget Worth it banget tentunya Dan yang paling penting kalau gak salah ini All you can eat ya All you can eat Aduh Jadi kalau mama belum pulang Betul betul Gak usah pulang gak apa Gak usah pulang dulu Gak usah pulang Gak usah pulang dulu Dan kalau mamanya di resto-resto Jepang gitu All you can eat kan dipakai jam Kalau disini gak ya Minimal 90 menit ya Oh sih 90 menit ya Kalau mama kuat datang mama nih jam 5 atau jam setengah 6 mereka sudah pada datang Mereka mau sini sampai jam 8 malam gak apa-apa Oke pemirsa ya Gak apa-apa Kita gak ngebatasin Gak ngebatasin Karena kan kalau semakin lama berarti dia semakin have fun dong disini Betul betul nyaman gitu ya Semakin santai gitu kan Jadi ngobrolnya mungkin lebih enak semakin lama Ya bener banget Ini sangat terjangkau sekali kalau menurut saya pribadi ya pemirsa 89.999 Bisa dapat all you can eat Menunya sangat beragam Ada live cookingnya juga Tempatnya cozy Berbagai macam pilihan tempatnya juga sangat variatif ya Ada di pool Ada di ballroom Ada di Apa itu namanya Ruang indoor Indoor pun ada gitu ya Jadi buat pemirsa yang ada di rumah kalau mau lihat tertarik Sebenarnya sih saya pengen ngeliatin yang indoornya biasanya Tapi hari ini kita full book Full book semuanya ya Tapi nanti kita jalan-jalan sebentar gak apa-apa kali ya Boleh tapi mungkin gak bisa masuk ya Gak bisa masuk ya Gak bisa masuk ya Karena sudah terreservasi Oh my god sayang banget ya pemirsa Gak bisa melihat tempatnya kayak gimana ya Gak bisa melihat yang indoor ya Bersama dengan orang-orang yang disayangin ke Hotel Davam Pekalongan Betul Ya udah deh nanti kita bakal lihat ya Mbak Eksi ya Untuk live cookingnya seperti apa Dan tentunya nanti kita juga bakal cicipin masakan khas Ataupun apa ya yang spesial di Hotel Davam Kota Pekalongan ini Jadi jangan kemana-mana tetap di menu Ramadan Sebelum kita ke ruangan yang pasti restoran Betul Tutup kamu harus pakai ini dulu Oke jadi tetap menerapkan protokol kesehatan ya Mbak Eksi Betul banget Ini sangat penting sekali ya pemirsa yang ada di rumah Jadi kita harus tetap pakai ya Jadi kita harus tetap pakai ya Tetap ya kita pakai Nanti kalau seandainya kita pengen nih ngambil makanan sendiri Ya kita udah sediain hand glove nih mas Oke jadi memang safety gitu ya Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah Mungkin coba kesini juga Untuk mau ngambil sendiri juga disediain hand glove kayak gitu Ya jadi gak usah khawatir Jadi kalau kita ngambil-ngambil kayak gini kan Pastinya kalau kita dengan tangan telanjang Gak pakai hand glove itu kan Ini bekasnya siapa Gak tahu gitu ya Karena memang penyebaran bakteri itu di tangan gitu ya Ya betul banget Oke Terus ini kita ke main course mungkin ya Main course dulu Main course ada apa saja nih kalau boleh tahu Baik sih Kita yang pasti Indonesia ya Indonesian food ya Indonesian food ya Indonesian food ini Kita ada tumis putrem telur puyuh Tumis putrem telur puyuh Aduh enak banget ya Jadi berbuka dengan yang sehat-sehat gitu ya Sehat yang sehat dulu ya Betul Terus kita ada ikan goreng nih mas Ikan goreng Ini kalau boleh tahu ikannya dari apa nih Maxi Ini ikan dori ya Dori ya Jadi tanpa tulang gitu ya Jadi gak ribet untuk makannya langsung tinggal lahap Ya betul Karena kan kita itu kan disini kan gak cuma untuk dewasa ya Tapi tetap aja kita ada anak-anak juga Tetap memprioritaskan anak-anak gitu ya Betul banget Kemudian kalau anak-anak gak suka berat bisa ambil itu langsung Kan karena kita sudah sediakan ayam bumbu Bali Oke Sudah tahu kan pasti rasanya kan pedes Uh endul lita pasti ya Jadi selain ada ikan goreng juga ada ayam bumbu Benar-benar Kemudian ini dessertnya ya Kita ada dessert nih Dessertnya apa aja nih Mbak Exi Kita cobain untuk dessertnya dulu kita lihat Wow cantik banget ya Kita ada jajan pasar nih mas Jajan pasar Iya betul Ini dessertnya ada jajan pasar pemirsa ada di rumah Itu ada apa aja kalau boleh tahu Mbak Exi Kita ada pisang coklat ya Pisang coklat kemudian Terus ini kalau gak salah yang namanya datar gulung Datar gulung bener banget Yang dalamnya manis gitu ya Ya betul-betul banget Terus Ini itu kayaknya dia kayak bolu kukus gitu Tapi dia lebih ke pudingnya nih Ke puding ya Ini aneka-aneka puding ya Aneka pudingnya Aneka puding Nah terus habis itu kita juga ada cake Kita ada cake juga nih warnanya kan Cantik banget ya buat pemirsa yang ada di rumah nih Kolaborasi antara puding dan juga tentunya krim ini untuk berbuka puasa Aduh ya Sebelum memakan main course tentunya buka ini dulu Buka ini dulu Kemudian kita sholat ya Betul Aduh jadi gak usah turun gak usah naik gitu ya Tempat pudu sudah ada disini Ya betul Tempat sholat disini Toilet juga ada Complete deh Keren banget Jadi pokoknya kita gak usah kemana-mana Gak usah ke naik atau turun atau ke area mana Capek-capek Ya betul Kita langsung ke Langsung ke area Service totality gitu ya Kemudian ada apa lagi? Kita ada coklat ya Coklat-coklat Ini aneka coklat juga ada Biar pemirsa juga bisa lihat Biasanya kan anak-anak suka banget nih Sama coklat gitu kan Betul Terus yang pasti nih Indonesia itu Tau kan Gorengan Gak bisa terlepas dari orang-orang Indonesia Terlebihnya orang kota Pakalongan ya Iya betul banget Yang kalau mau makan tanpa gorengan itu Kayaknya belum makan gitu ya Belum makan Sama kayak nasi Gak Terus apalagi ini Kita juga ada asinan mas Tapi aku yakin ini pasti gak bakal ngerasa asin Kan yang di sebelah aku manis Ayy Kamu jangan gitu dong Gitu ya Iya iya Ada asinan juga Kita ada asinan Kita ada asinan Kita juga ada aneka bubur Oke Kita tutup sediakan aneka bubur Tetep-tep dong Tetep Kolak itu pasti Identik dengan bulan Ramadhan itu ada kolak Ada kolak Ini ada kolak apa aja kalau boleh tau Masih? Ini ada Kolak waluh kayak Kalau gak salah ya Kolak waluh Terus kolak kaling Terus kolak pisang Aduh Mantap Jangan lupa kita juga ada slice fruit Kalau buat bagaimanapun tetep buah itu adalah nomor satu Iya betul banget ya Terus sudah hanya itu saja Kita ada Ada apa lagi? Aneka es Nah ini Ini yang paling ditunggu-tunggu ya Ditunggu-tunggu Pokoknya bentar lagi Mahrib Ini yang paling rame Betul-betul Ini as ini juga sangat beragam sekali Ya beragam ya Kita dimulai dari es kelapa Es kelapa Ini es kelapa gula jawa ya mas Oke gula aren ya Iya betul banget Kemudian sob buah Terus ini ada yang namanya es selasi Sama jeruk nipis Terus kita juga ada Apa itu? Ini Oh es dawat Es dawat Bener banget Terus yang satunya lagi Yang satunya lagi Ini ada es dawat juga Es dawat Cuman memang warnanya juga Mungkin ini buat cowok ini buat cewek ya Oh mungkin Ini dibedain Bener banget Iya 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 Dan ini ya Yang pasti kita sediakan untuk air putih Air putih ya Air putih Kita juga ada este Este Kita juga ada Infused water Kita juga ada orange juice Nah satu lagi nih pemirsa ya Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran dan suka gitu kan ya Ini juga ada Apa nih? Ini yang pasti penting ya Kurma ya Karena kurma Khas ya Khas banget nih Ini yang penting ada kurma ya Mbak Eksi ya Ini yang penting ada kurma Nih Terus Tetap ya kita sediakan untuk teh Teh sama kopi ya Kita nggak Kita teh semua Teh semuanya ya Oke Karena kan tau gak mungkin dong kita mulai buka puasa pake kopi Oh bener 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 Kopi itu kalo nongkrong kan Nongkrong nongkrong Ya iya lupa suka nongkrong sih toalnya Kan tetep ngopi ya Iya Terus kita juga ada suatu score aja nih Apa itu? Ini kayaknya yang signature nya juga ya Bener Di Hotel Hotel Family Karena ini kayaknya gonta ganti ya Kemarin saya sempet buka puasa disini pemirsa Ya Itu kemarin itu kalo nggak salah tau 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 ya Atau apa gitu Jadi ini Kita memang desain untuk semua Macem-macem aneka soto nusantara Jadi memang setiap harinya Menu menu yang ada disini mas Biasanya kita broadcast untuk pagi hari Itu beda Oke Jadi mas kalo kemana dateng hari ini Besok dateng lagi menu nya beda Sama SS nya juga beda Jadi harusnya setiap hari bukanya disini aja ya Ya sebenarnya gitu sih ya sultan banget ya nah ini ada sotus kareja seger nih kayaknya, ini wajib dicoba nanti karena ini pakenya daging ya mas pakenya dagingnya, bukan kikil ya kalau kikil itu masa lalu terus apa lagi ini? nah ini ternyata nasi putihnya belum sampai ke sini, oke ini tradisional food juga ya ini ada gudeg gudeg, ya ini jadi buat pemirsa yang di rumah gila kan gilanya kenapa? karena pilihan, sampai mau ngomong pilihan saking banyak gitu kan pilihan foodnya, macamnya banyak banget jadi sangat beragam jadi kalau mami yang buat kalian semuanya mau buka bersama disini sangat tepat sekali ya jadi kalau mama sekarang berpikir kita makan di warung biasa atau di resto Rp89.000, makannya kan kita dibatuhin, ya memang menu yang pilihan kita kan hanya menu oh ya saya menu satu macam ataupun dua macam gitu kan, seringnya kan seperti itu kalau ini kita tinggal duduk saya ingin makan nasi, boleh saya ingin makan gudeg, boleh soto, sukaraja, boleh ada di isteri, banyak banget ya mau pasta, boleh jadi memang kita bebasin Rp89.000, pokoknya jangan balik sebelum kenyang namanya juga all you can eat gitu ya jadi sebelum kenyang jangan sampai balik gitu ya kalau mamanya hotel dewa bisa dimasukin ke tas masukin ke tas gitu masukin ya, masukin boleh, boleh suka kalian oke deh buat pemirsi yang ada di rumah nanti kita bakal nonton pemirsi live cooking ya berbaik sih aku mau ngajakin kamu kita ada live cooking di Aneka Pasta ya jadi biar kita bisa ngerasain oh jadi kalau mama kita bikin kan gini masa tolong dong bikinin pasta gitu kan tapi kita nggak mau lihat nih bikinnya gimana sih nah kali ini aku mau ajak mas Aziz oke ya ya udah deh kita langsung aja ke sana gimana masih let's go nah ini seperti janji aku yang di dalam tadi aku mau ngajakin kamu bikin Aneka Pasta nih mas oke ya ini sempatnya jadi buat pemirsi yang ada di rumah sekarang kita waktunya untuk nonton live cooking pasta ya yang tadi udah di janjiin sama mbak Eksi nah sebelum tentunya kita nonton live nya kita kenalin dulu nih mas bahannya apa saja sih untuk live cooking kenalan dulu dong sama saya oh iya iya lupa ya terima kasih saking udah lapar saya tapi umumnya saya sayang sama dia berat dong laki-laki sama laki-laki ya iya iya dengan Chef siapa nih Rizky aja Chef Rizky ya oke Chef sekarang hari ini kita mau masak live cooking pasta ya pastanya apa? pastanya kan banyak carbonara oke oke ya bisa dijelasin nggak Chef bahan-bahannya apa saja bahan-bahannya kita punya onion onion terus terus terum mushroom atau jamur merang jamur merang jamur merang ya smoked beef terus ada keju parmesan keju parmesan kemudian ada ada cream juga cream karena kita mau bikinnya carbonara ya Chef terus sama kuning telur kuning telur ya terus sama seasoning seasoning ya garam lada lada apa lagi? ya ini cheddar cheddar ya keju cheddar ada lagi? ada yang ketinggalan Chef apa? cinta dan kasih sayang hahaha jadi buatnya harus pakai cinta dan kasih sayang jadi biar enak betul nggak? betul iya kan? oke deh sekarang kita kalau tadi kita sudah sebutin apa saja bahan-bahannya untuk bikin pasta carbonara sekarang kita mau bikin caranya ya Chef bisa sebutin ya caranya gimana ya jelasin ya pertama panaskan kompor ya jangan lupa kalau mamanya nggak pakai kompor iya benar banget nggak matang dong iya 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 jadi panasin banjinya buat kompornya iya 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 kalau nggak jadi jangan ke ibu-ibu lupa mau masak nasi lupa mencetin hahaha nggak matang-matang ya nggak matang-matang iya benar-benar terus kalau mamanya udah panas mentega dulu mentega dulu ini ada ukurannya nggak sih Chef? hmm selera selera ya ini menteganya aja udah ya menggoda selera gitu ya Mbak Fsi ya bau-bau mentega itu kayak sedap banget gitu kan apalagi nanti kalau unionnya dimasukkan ya bawang bombay bawang bombaynya bawang bombaynya bawang bombaynya habis mentega terusan bawang bombay boleh aku bantu Chef? sini Chef dibantuin dibantuin ini biar tak ini biar lebih cepat ya mas 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 maklum ya Mbak Fsi karena ini biasanya makan gitu ya ditumis sampai harum ditumis sampai harum iya sampai masak biar kayak namaku harum ya Chef oh hahaha ini kalau mamanya udah cukup layu kayak gini langsung masukin apa nih Chef oke ini krimnya ya ini krimnya khusus gak sih Chef? maksudnya apa krim terserah gitu bisa dipakai semuanya bisa dipakai semua di permakan banyak atau penggara bisa ya jadi pemilihan krimnya tidak harus tertentu gitu gak harus ya wow alhamdulillah udah answernya Mbak Fsi jadi ini nanti setelah matang langsung kita lahap gitu ya bisa kita cicipin pastanya kalau sesuai selera ya seluai selera ini kan pasta kan jenisnya macem-macem nih Chef iya pastanya sih yang paling rekomendasi untuk pemirsa yang ada di rumah untuk nyobain ini apa nih? kalau kalau Indonesia sih seringnya spaghetti ya spaghetti ya lebih sukanya stabil kalau umpamanya mau yang bentuknya kerang mau bentuknya cinta gitu boleh ya boleh nah terserah lu pemirsa yang penting doyan gitu ya ya dimasak enak iya kalau umpamanya manasin makanan kayak gini bener ya tapi kalau manasin orang itu yang salah ya yang salah apalagi bulan puasa ya mbak XC ya jangan sampe ya manasin orang bener ya oke kuning telur gunanya buat apa nih Chef? untuk mengentalkan kayaknya Chef ya oke yang terakhir nih ini sambil diaduk sambil diaduk terusan dimasukin kuning telurnya ini aduknya bener gak nih Chef? bener ya habis dia disini langsung pinter ya habis ini langsung buka kedai iya bener banget bener banget ini wow ini udah karbon naraw banget nih pemirsa iya tinggal plating tinggal plating tinggal plating saja ini udah matang nih abis ini tinggal plating ya Chef? iya betul plating oh my god mungkin disini kali ya mas boleh platingnya di situ biar kelihatan oke waduh bener-bener jadi ini bener-bener yang disuguhkan adalah fresh on the oven ya mbak XC ya ya bener baru dimasak langsung bisa langsung dinikmati iya bener banget jadi kalo mama kita biasanya kan kita hanya pesen aja ya mas tolong dong buatin ini atau gimana ya saya pengen spaghetti yang saus ini kalo disini kita suruh milih milih ya milih ya karena disini banyak pilihannya ya bener banget oke mau apa nih gitu kan terus sausnya juga kita milih gitu kan jadi karena disini kalo mama saya gak pengen pedes saya suka pedes boleh jadi bisa disesuaikan dengan seleranya gitu ya bener banget sangat menarik sekali tentunya pemirsa yang anda di rumah makanya buruan langsung saja kesini ke Hotel Davang Kota Pekalongan tentunya biar bisa menikmati spaghetti carbonara untuk kita semuanya wow oke nih mbak XC kayaknya maksudnya kita untuk menikmati ini semuanya buka puasa dulu ya bener banget dan kita juga mengucapkan selamat buka puasa untuk temen-temen yang ada di rumah ataupun pemirsa Batik TV kita nanti bakal menikmati bareng-bareng jadi jangan kemana-mana tetap di menu Ramadhan selamat menikmati baik pemirsa yang ada di rumah sekarang waktunya untuk guys review makannya dari Hotel Davang Kota Pekalongan kalau tadi kita sudah muter-muter bareng mbak XC kemudian kita juga tadi sudah melihat bagaimana demo cara membuat spaghetti ataupun pasta nah waktunya sekarang untuk kita nyicip-yicip ya tapi bukan lagi bukan program itu gitu ya oke tapi sebelum nyicip-nyicip nanti Aziz mau jelasin satu-satu terlebih dahulu yang pertama ini ada banyak banget kalau umamnya ditaruh di satu meja kayak gini kayaknya gak bakal cukup pemirsa ya ini Aziz ngambil makanan-makanan all you can eat di Hotel Davang Kota Pekalongan yang belum ada di hotel-hotel lain ya salah satunya adalah ini nih ini adalah bubur ketan hitam jadi ini bubur ketan hitam ini kayaknya jarang banget disajikan ataupun disediain di hotel-hotel lain kemudian selain ada bubur ketan hitam terus yang kita juga ini ada manisan ya manisannya bener-bener bentuk manisan seperti ini kayak di pedagang kaki lima atau abang-abang pinggir jalan kayak gitu ini kayaknya seger banget untuk buka puasa pemirsa nah yang paling penting adalah kalau umamnya kita buka puasa itu ada kolak ya tadi juga pemirsa yang ada di rumah pasti sudah tahu ada kolak apa saja di Hotel Davang Kota Pekalongan ini kemudian ini adalah appetizer-nya ataupun makanan membuka nah kalau umamnya main course-nya itu banyak banget di pemirsa salah satunya adalah ini ada nasi gudeg ya nasi gudeg ini lengkap banget ada tempe bacem ada tahu bacem kemudian tempe orek ada gudegnya kemudian masih banyak banget jadi kalau umamnya kayaknya di Hotel Kota Pekalongan selain Hotel Davang tidak menyediakan nasi gudeg gitu kan ya kemudian ini juga ada soto ya nah ini satu informasi untuk pemirsa yang ada di rumah kalau soto yang disediakan di Hotel Davang ini setiap hari berbeda-beda ya jadi kalau umamnya pemirsa hari ini buka bersama sama teman-teman di Hotel Davang itu sotonya pasti berbeda ya ada soto Banyuwangi soto Kudus soto Tegal kayak gitu besok kesini lagi barang teman-teman kantor itu nanti sotonya berbeda lagi seperti itu kemudian yang paling penting adalah ini nih pemirsa yang ada di rumah nah tadi pemirsa sudah Aziz ajakin sama Mbak Eksi untuk masak ataupun melihat secara langsung demo untuk memasak pasta ini nanti kita cicipin bagaimana rasanya ya pastanya pun tentunya beragam untuk rasanya kemudian selain ada pasta otomatis kita juga perlu dessert dong ya ataupun makanan penutup nah disini juga ada nih aneka kue dan juga aneka puding untuk pemirsa yang ada di rumah ya yang paling penting lagi adalah disini juga menyediakan snack-snack ataupun makanan kecil kayak gitu jadi kalau umamnya udah berbuka puasa kemudian mau nongkrong disini di rooftop ya di pool area kalian bisa mengambil condiment ini ataupun cemilan anda bisa sharing ngobrol bareng sahabat, bareng keluarga pakai cemilan ringan ini nah yang paling penting adalah minumannya pun berharga eh berharga beragam minuman berharga sih kalau umamnya bulan ramadhan seperti ini ada juice orange dan juga ada infused water ya oke capek ya ternyata jelasin satu-satu karena ini sangat banyak banget tapi yang paling penting adalah waktunya sekarang untuk Aziz cicipin yang pertama Aziz bakal cicipin bubur ketan hitam ini kayaknya enak banget karena kenapa? ketannya pekat pulan kemudian juga santannya juga kayaknya kental kita cicipin ya pemirsa yang ada di rumah bismillahirrahmanirrahim hmm ini beneran ya ini enak banget enaknya kenapa? tadi Aziz belum nyobain ketannya aja udah ngomong kalau ketan ini adalah pulan ya karena kenapa? karena memang kelihatannya pulan tapi ketika kita makan bener-bener pulan pemirsa kemudian yang paling penting adalah ini apa? santannya santannya itu pas gak terlalu encer dan gak terlalu kental gitu jadi gak bikin enak gitu ya hmmm 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 rasanya tau gak sih pemirsa yang ada di rumah? ini memang berimprovisasi enak gak tau lagi dia berimprovisasi hmmm heger banget hmmm hehehe ini makan kolak atau lagi ngapain ya saking enaknya jadi enaknya itu sampai klimaks gitu ya jajah 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 maaf ya pemirsa ya hmmm hmmm hehehe Ini di antara benar-benar enak atau rakus ya pemirsa ya Oke, dari kolak mungkin Aziz minum dulu kali ya Padahal ini minuman-minuman tapi pengen yang seger-seger Nih, lihat kan Orange juice-nya aja udah menggoda banget seperti ini Apalagi kalau kita langsung seruput aja pemirsa Ini enak banget sih sumpah Jadi kalau minum itu harus kayak gitu ya pemirsa Pertama kita minum Kemudian kita legakan Itu tutorial minum yang baik dan benar ya Oke, terus Aziz ingin nyobain apa ya Mungkin ini ya, mungkin ini pemirsa Ini adalah soto Sukaraja pemirsa Jadi kalau mamanya kita makan soto ini Pasti kita Sukaraja Bukan gitu ya Ini soto asal dari Sukaraja Karena tadi seperti Aziz bilang Bahwa soto ataupun apa ya Kalau mendikit ringan itu biasanya bilanya pendopo Pendopo yang ada di dafam kota Pekalongan Ini selalu gonta-ganti pemirsa Kadang soto mediun, tau-tau Pekalongan gitu kan Nah ini Sukorejo gitu Atau Sukaraja gitu Kita cobain ya Di dalamnya ada Ini pakaiannya itu adalah Pakai bumbu kacang pemirsa Kita coba, coba bumbu kacangnya berasa apa enggak Aduh Bumbunya berasa kacang mete Loh padahal ini dipakainya kacang tanah enggak ya Ini sangat berasa banget nih pemirsa bumbu kacangnya Padahal tadi dipakain bumbu kacangnya cuma apa? Satu sendok doang gitu Satu scoop gitu ya Segar banget ya Apalagi di sini ada fondimen seperti Apa ya ini? Tomat seger Kemudian daun bawang Kemudian ada rempelot apinya Kita coba ya pemirsa Bismillahirrahmanirrahim Enak banget Kita coba Minyak Tapi abis itu Kecelek gitu Sedak gitu ya pemirsa Banyak tingkah soalnya Tidak diragukan lagi Kalau banyak pemirsa penasaran rasa soto sukaraja itu seperti apa Belum tentu kalau pemirsa datang ke sini Sotonya yang ditawarin soto sukaraja Karena memang kondimen untuk apa ya pendopo Soto ini memang berbeda-beda gitu setiap harinya Ataupun berganti-ganti pemirsa Ya syukur-syukur nanti bisa ngerasain gitu ya Kemudian dari apa tuh namanya Soto Aziz pengen cobain kayaknya spagetti ya Atau pasta gitu Nih pastanya Aduh bumbunya sangat ya Bluget banget kayak gini bisa dilihat pemirsa Di sini juga ada kondimen seperti jamur Kemudian ada sosis ya Kemudian juga ada beef Kita coba ya spagettinya pemirsa yang ada di rumah Karena memang ini mejanya sesek gitu Bahasa Jermannya Jadi kita angkat aja gak apa-apa kayak gini Wow Mantap nih Kita coba langsung Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Mantap Bumbunya fresh ya Tomat yang dipake Atau saus tomatnya ini Sangat fresh banget nih pemirsa Berasa Kemudian jamurnya Juga masih fresh banget Jadi kalau umpamnya kita cobain Jamurnya Digabungin Sama pastanya kayak gini Gak ada tandingannya Mantap Walaupun makan Jadi tetap harus kelihatan gampang gitu ya Minum lagi Terus yang Nih nih Ya Main course Atau Makanan Intinya Gitu pemirsa Selain ada gudeg juga disini Menyediakan seperti Ayam bumbu bali Kemudian juga ada lagi Apa tuh namanya Chips and fish Kayak gitu kan Ikan Dabu-dabu Dan masih aneka sambel Kemudian masih banyak banget pemirsa Karena memang kalau itu Sudah banyak disediain di hotel-hotel Makanya Aziz pilihnya yang nasi gudeg ini Kita coba ya Nasi gudegnya ya Nasi gudegnya Gumbunya ngeluget banget pemirsa Lihat Disini Aduh Meresep banget ya Nih Ya Kita coba Harusnya Ini Aziz ditemenin ya Jadi ada temen untuk ngobrol Untuk ngabisin Kalau semuanya disuruh ngabisin semuanya Gak bakal mungkin gitu ya Tapi paling tidak Untuk Aziz sudah mewakili Bagaimana sih rasa Makanan yang disediain Ataupun disajikan Dari hotel Gak Farm Kota Pekalongan ini ya Kalau kita berbicara rasa Ini recommended banget Kalau berbicara harga Tadi kita sudah ngobrol sama Mbak Exit Ini juga sangat recommended sekali Dengan harga $89.999 Dengan harga $89.999 Kalian semuanya bisa makan sepuasnya Atau all you can eat gitu kan Nah Sekarang kita waktunya untuk Cicipin dessertnya Disini ada puding Kemudian juga ada aneka Cake Ataupun roti Sebenarnya disana juga masih ada Jajanan pasar Tapi kalau momnya di Taruh sini semuanya Bahasa Jermanya itu Rungsep Tau gak Makanya yaudahlah ya Segini aja gitu Biar gak rungsep gitu pemirsa Aziz coba ya Ini Aziz tadi sudah cuci tangan Kemudian juga sudah pakai hands sanitizer Jadi nanti Aziz nyobanya pakai tangan Gak apa-apa ya Oke tetap safety gitu Nah kita cobain Ini pudingnya Gak terlalu manis Dan Pas gitu aja sih Jadi enak banget ini Untuk makanan penutup pemirsa Ngapain Ngapain Jis-jis gitu ya Ini karena enak gitu Pemirsa Kemudian kita cobain kuenya ya Ini kuenya ada berbagai macam Ada berbagai macam Ada yang cheese Ada yang coklat Kemudian ini juga ada yang tiramitsu Kita coba aja yang kecu Oke Mantap emang Ini Pemirsa Satu lagi tentunya Aziz bakal Nyobain asinan Mungkin untuk penutup kali ya Karena Di hotel-hotel yang tentunya Di Kota Pekalongan Ini belum tentu menyediakan Adanya asinan Yang bener-bener bentuk asinan gitu Tidak hanya buah-buahan yang diiris-iris Kayak gitu doang ya Kita cobain asinan Dari Hotel Davam Kota Pekalongan Nah Jenis asinan disini pun Yang disediakan berbagai macam ya Pemirsa ada kayak gedondong Kemudian ada asinan mangga Nah Aziz ini milihnya asinan mangga Langsung saja kita coba Seger banget Ini seger banget Rasanya Pedes-pedes Gigit gitu Pemirsa Pedes-pedes gigit gimana tuh Pasti pemirsa yang ada di rumah Kalau mamanya suka makanan pedes Pasti udah tau ya Rasanya pedes-pedes gigit Kayak gimana ya Aduh ini recommend banget sih Untuk kalian bisa nyobain Manisan khas dari Hotel Davam Kota Pekalongan ini Sumpah ini nagih banget Oke deh pemirsa Makan sebanyak gini Itu kenyang banget ya Jadi gak mungkin Ini Aziz habisin Nanti Aziz bakal ngajakin Kro-kro-nya Aziz Di belakang layar Untuk ngabisin ini semuanya Yang paling penting Adalah sudah terwakili Gimana rasa dari Hotel Davam Kota Pekalongan Nah semoga pemirsa yang ada di rumah Bisa tertarik Kemudian nanti bisa menyubain Ataupun burbuka bersama Di Hotel Davam Kota Pekalongan Ya Oke deh Didak terasa Aziz harus pamit Undur diri Tentu jadi hadapan pemirsa Yang ada di rumah Jangan sampai lupa Untuk terus saksikan program Menu Ramadhan Hanya di Batik TV Saya Aziz Mahindra pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa Selamat menunaikan ibadah puasa Terima kasih.